Halo semuanya, bertemu lagi di channel youtube saya, Ycdwisanturi, peternak babi rumahan Jadi teman-teman, disini saya akan mengajar semuanya Intik-intik para peternak babi rumahan yang berada di kampung sebelah Jadi kampung saya itu di kampung kita 7 bersebelah ya teman-teman Sekarang kita sudah sampai di belakang rumah Jadi kampung ini berada di Kabupaten Simalungun Seperti ini dia teman-teman Gambaran dari kandang babi di belakang rumah Mayoritas memang penduduk di kampung ini Kegiatannya adalah peternak babi Jadi kita intip ya teman-teman Ibu ini ada punya kandang babi 5 kandang Ini ada anak babinya Ada 7 ekor Ini indukan babinya Kata si ibu ini indukan babinya itu sudah hamil Ini anaknya sudah makan Kita pergi ke tetangga sebelahnya Yang satunya ada 3 kandang Yang satunya sudah rusak Yang dua kandang ini Ada babi betina yang sudah dikawinkan Jadi yang dua betina ini sudah hamil teman-teman Kemudian di sebelahnya lagi Ada satu kandang babi Dan satu ekor induk babi Ini satu ekor ini katanya juga sudah hamil Pakannya pakan basah Ini ada rumah kosong Tidak ada penghuninya Tetapi ini bisa kita lihat Ada bekas kandang babi Artinya penghuninya Kemarin itu Ada ternak babinya Ini ada 3 kandang babi Ini kita intip ya teman-teman Ada indukan Ada indukan Ini ada anaknya sudah dipisah Ini ada satu ekor indukan Tetapi anaknya masih menyusui Jadi semuanya ada dua indukan Dan ada beberapa anak babi Sedikit cerita teman-teman Dan kandang babi ini ada Kandang babi ini ada 5 kandang Hanya dua yang berisi Jadi ibu peternak ini bercerita Tahun 2019 ke tahun 2020 Ternak babi ini ada sekitaran 35 ekor Tapi yang 35 ekor babi itu semuanya bermatian teman-teman Bermatian kenapa? Bermatian diakibatkan virus ASF Jadi babi si ibu ini terkena semuanya Tapi memang bukan hanya si ibu ini Hampir 100% Masyarakat Di kampung ini Babinya semuanya bermatian Diakibatkan oleh Penyakit babi Virus ASF itu tadi Jadi semenjak Datangnya Virus babi itu Para peternak semuanya mengalami kerugian Yang lumayan besar lah teman-teman ya Artinya Besar atau sedikit Tetap saja mengalami kerugian Karena memang 100% Babinya bermatian semuanya Masyarakat di kampung ini Sempat Sempat Tidak mau untuk Beternak babi lagi Sampai hampir kurang lebih 2 tahun Karena mereka takut Virusnya masih ada Takut babinya kembali bermatian Sekarang ini saja mereka sudah kembali berani Untuk memulai usaha ternak babinya Jadi teman-teman Walaupun Ternak babi itu hampir langka kemarin Karena Babi banyak bermatian Saya rasa babi tidak akan mungkin Musnah Kenapa? Sekarang saja babi sudah banyak Sudah banjir Karena memang Kita Orang Batak Kalau ada acara Pasti yang dipotong adalah Ternak babi Mau acara kecil-kecilan Acara besar-besaran Seperti Memasuki rumah Acara pertanyangan Acara pernikahan Acara penguburan Kematian Hampir semuanya Di dalam Adat Batak itu Ada Adatnya Untuk makan Jagal babi Gitu teman-teman Jarang ada Batak itu Makan daging ayam Bukan berarti tidak makan daging ayam Tapi memang Daging babilah Ternak babi itulah Yang dibikin untuk Adat Yang kita bilang itu Perjambaran Di adat Batak Jadi Tidak akan mungkin Ternak babi akan musnah Tidak akan mungkin Itu akan tetap Berkembang Sampai Terus-terusan Jadi Marilah kita Semuanya Para peternak Kompak Untuk Mencegah Penularan Virus ASF itu Dengan cara Sederhana Saja Jangan Memberikan Makanan Dari Pesta Apalagi yang ada Daging babinya itu Ke Babi kita Karena kita tidak tahu Apakah babi itu Mengandung Virus Atau tidak Yang keduanya Kalau misalkan ada Babinya Yang sakit Si peternak Jangan Kontak langsung Atau memegang Supaya babinya Tidak tertular Itu teman Jadi kandang Sesekali Disemprot Supaya Virusnya Mati Jadi kita harus Kompak Untuk Menjegah Penularan Virus Babi Supaya Peternak Lebih semangat Untuk Peternak Babi Karena Batak 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 Orang yang Beragama Kristen Mayoritas Memakan Daging Babi Karena memang Daging babi ini Sangat lezat Dimakan Mau dimasak Bagaimanapun Tetap enak Rasanya Ya kan Teman-teman Jadi semoga Ternak Babi Kita Sehat Semuanya Terhindar Dari Sakit Babi Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih